Intro Semua nama FM Merkuri, sahabat sudah pukul 11 di hari Rabu Jadi waktunya perjalanan rumah sehat Surabaya ini hadir menemani Anda Sahabat setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda Untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada Anda, sahabat-sahabat Merkuri Dan perbincangan rumah sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama Dengan ikatan dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya Mengadikan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi Dan informasi seputar kesehatan Dan untuk Anda, sahabat ini bisa stay tune juga melalui streamingnya Merkuri Baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Merkuri Di www.merkuri.fm.id Kalau di website Anda juga bisa menyaksikan secara visualnya juga Talkshow kita di rumah sehat kali ini, sahabat Dan tema kita di edisi kali ini 26 Juni 2024 adalah berkaitan dengan Mewaspadai demam berdarah yang ternyata ini masih banyak kasusnya terjadi di masyarakat Sudah hadir di studio ada dokter Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam Apa kabar dok? Bertemu lagi ya? Ya baik sekali kondisi saya, bagaimana dengan mbak? Terima kasih, baik juga dok ini bertemu lagi hampir setahun ya dok ya Terakhir bicara tentang paliatif tapi sekarang kita bicara tentang mewaspadai demam berdarah Karena kalau bicara tentang demam berdarah menurut WHO yang menyebutkan demam berdarah Ini adalah salah satu ancaman utama kesehatan masyarakat di dunia Insiden penyakit ini juga meningkat di Indonesia Kalau bicara demam berdarah dok, kita menyemakan persepsi terlebih dahulu sebelum kita membahas berkaitan dengan gejala Atau pencegahannya seperti apa, kondisi demam berdarah ini itu apa sih dok? Ya baik demam berdarah di sini yang dimaksud secara definisi Yaitu infeksi pada manusia yang disebabkan oleh virus dengu ya Namanya virus dengu yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti Kemudian virus dengu ini ada 4 jenis dan disingkat dengan den 1, den 2, den 3, dan den 4 Nah kemudian beberapa bulan terakhir ini memang di Indonesia Itu kondisinya meningkat tajam pada pasien-pasien yang menderita demam berdarah ini Dan peningkatan tersebut kan juga cukup lumayan signifikan ya dok Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya Betul Di Jawa Timur saja itu bahkan kasusnya cukup signifikan peningkatannya Baik itu anak-anak ataupun juga dewasa dari demam berdarah ini Penyebab utamanya ini kan karena virus ya dok ya Tapi bagaimana virus ini bisa masuk itu karena nyamuk itu Tapi penyebab hal lainnya seperti apa dok Apa faktor resikonya ini juga berpengaruh juga Dari orang tersebut usia juga Anak-anak juga bisa Dewasa juga bisa Faktor resiko dan penyebab utama dari demam berdarah ini apa sih dok Tidak ada Jadi semua orang bisa terkena Mulai dari anak-anak sampai orang tua Untuk saat ini semuanya mempunyai resiko yang sama untuk terjadi demam berdarah Cuma mungkin bisa kita cegah dengan beberapa langkah Sebelum ke pencegahan Gejala yang khas dari demam berdarah ini Kalau dulu kita taunya adalah bercak merah Kemudian ada beberapa hal gitu ya Panas yang sampai berapa gitu Ada perubahan gejala nggak sih dok Atau masih sama saja Atau ada Misalnya ada hal-hal yang ditambahkan dari gejala yang lama itu Dengan kondisi yang ada sekarang ini dok Iya mungkin beberapa yang sering kita dengar waktu zaman dulu Kalau demam berdarah itu panas Yang jelas panasnya biasanya tinggi Tinggi sekali Beda dengan panasnya pada orang-orang yang terkena infeksi bakteri Biasanya terutama misalkan demam tipoid itu panasnya biasanya nggak langsung tinggi Tapi untuk infeksi virus demam berdarah ini biasanya langsung tinggi Bahkan mungkin bisa mencapai 40 derajat Nah kemudian karena panasnya tinggi sekali ini Kejala yang umum selain panas itu biasanya nafsu makanya turun Kemudian sakit kepala itu tiga itu yang paling sering saya jumpai di lapangan Kalau ada dulu saya pernah ya terkena itu rasanya sakit kepala nggak seberapa Tapi badan ini rasanya tuh ngilu sakit sekali dok Bahkan anak sepupu saya juga merasakan hal yang sama Apakah itu juga dari gejala yang khasnya atau hanya beberapa orang saja dok Ya jadi itu tidak semua orang mengalami seperti itu Tapi memang benar ada keluhan yang seperti itu Karena pada pasien demam berdarah ini Bisa mengganggu atau merusak otot ya Otot yang ada di badan kita ini Maka karena itu kalau misalkan kita periksa Enzim otot terutama enzim transaminase Ya itu beberapa Itu meningkat Meningkat sampai tiga empat kali lipat Itu yang biasanya keluhannya agak cukup berat Ya Kalau misalkan tidak terjadi peningkatan Biasanya keluhannya mungkin ya panas pusing gitu aja Tapi kalau enzim transaminase namanya ya Biasanya yang sering saya lakukan itu pemeriksaan Seperti pemeriksaan yang biasanya kita lakukan pada pasien dengan gangguan liver Yaitu SGOPT-SGPT Itu tinggi yang keluhannya banyak itu biasanya tinggi Yang tidak banyak keluhan itu biasanya normal atau rendah Ini gejalanya ada perbedaan dengan tipes Kadang orang merasanya kok hampir mirip ya dengan gejala tipes ini Apakah karena di awal tadi panasnya yang berbeda Atau ada kalau demam berdarah ini khasnya ini Kalau tipes itu ini saja gitu Ada yang gitu gak sih dok untuk diketahui sahabat-sahabat Merkuri Ya ada yang berbeda itu tadi Mungkin juga faktor dari kesehatan ya Jadi fisik seseorang yang mungkin pada saat terkena demam berdarah itu Lagi imunitasnya tinggi mungkin agak mirip tipes ya Tapi kalau pada umumnya panasnya memang beda Jadi langsung naik tinggi sekali suhunya Kemudian sakit kepala Kemudian yang itu tadi yang berat tadi Itu perutnya juga ikut-ikutan sakit Jadi ya mual kemudian muntah itu sangat-sangat sering terjadi Berarti kalau sudah beberapa kondisi tersebut Sudah harus langsung memerisakan ke fases kesehatan ya dok ya Jika kondisi yang seperti tersebut Betul jadi pada prinsipnya Memang untuk pengobatan demam berdarah ini Ini sendiri tidak harus ke rumah sakit sih Kalau misalkan pasiennya itu masih bisa Makan dengan baik Minum dengan baik Tidak ada perubahan Seperti pada saat dia tidak sakit Hanya panas saja mungkin Atau sakit kepala ringan Tapi tidak ada gangguan dalam hal makan dan minum Mungkin kita tidak merasakan itu sebagai demam berdarah Mungkin kita merasakan sebagai sakit panas biasa saja Dan keluarnya hampir sama dengan sakit yang disebabkan oleh infeksi virus lainnya Jadi panas kemudian tenggorokan mungkin juga tidak enak Seperti itu Jadi tidak harus sebenarnya Pertolongan pertama dok Yang bisa dilakukan Karena kan kadang fasilitas kesehatan mungkin jauh Tapi ini panasnya tinggi sekali Pertolongan pertama apa yang dilakukan oleh keluarga ini Pada pasien yang sedang panas tinggi Untuk akhirnya nanti bisa dibawa ke fasilitas kesehatan dok Ya Jadi yang pertama kali Pengobatan yang perlu atau Suportif yang perlu dilakukan Pemberian tentu obat penurun panas ya Kemudian sebisa mungkin tetap makan dan minum Sebanyak mungkin kalau bisa Kecuali mungkin pada pasien-pasien tertentu yang Ada mual muntah ya dok Ada bukan ada penyakit lain seperti diabetes Oh iya 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 Tidak bisa bebas makan Jadi selain itu saya kira kalau mungkin memang demam berdara Itu sebanyak mungkin Makan dan minum Kemudian diberikan obat-obatan yang Sifatnya itu simptomatis dan suportif Itu aja sih Bergantung dari kalau memang sedang demam tinggi gitu ya Ya langsung diberikan obat penurun panas terlebih dahulu ya dok ya Baru nanti dilihat kondisinya Kondisinya seperti apa Baru kalau tiga hari atau dua hari ini kok masih tinggi sekali Nah itu sudah mulai harus dilaboratoriumkan gitu ya dok ya Dicek gitu ya Ya karena kalau baru pertama kali virus itu masuk Meskipun dilakukan pemeriksaan laboratorium yang umum Misalkan darah lengkap atau DL yang menyangkut biasanya hemoglobin, trombosid, lekosid Itu biasanya masih normal kalau awal-awal Ya baru turun kalau setelah tiga hari biasanya Tapi ada memang pemeriksaan yang pada hari pertama itu bisa mendeteksi Namanya NS1 Itu baru bisa Cuma itu tidak semua fasilitas kesehatan ada Pusat emas saya pastikan tidak ada Ya hanya DL ada ya Darah lengkap saja ya dok ya Kalau NS1 ini ya memang ke rumah sakit yang lebih besar Ya yang lebih lengkap Ya yang lebih lengkap gitu Atau di laboratorium yang maju lah Yang khusus gitu ya dok ya Dok kalau pasien demam berdarah ini bisa mengalami hilang kesadaran gak sih dok Yang kesadarannya menurun saat demam tinggi Itu bisa terjadi gak sih dok Bisa Jadi pada prinsipnya pada semua pasien Kalau terjadi panas yang tinggi sekali itu Kesadarannya bisa menurun karena terjadi gangguan itu tadi Gangguan otot-otot itu semua tadi terjadi kerusakan protein Terus akhirnya pasiennya bisa semacam ngelantur lah Ya seperti itu kalau pasiennya suhunya misalkan sampai 41 derajat celcius ke atas Bisa bisa terjadi seperti itu Tapi bukan membahayakan ya dok kondisi tersebut Atau kalau sudah kondisi tersebut berarti memang sudah Virusnya penyebar atau seperti apa Kalau sudah hilang kesadaran dan sudah ngelantur gitu dok Tidak selalu sih Kalau misalkan memang dia karena panasnya Kemudian kita berikan obat penurun panas Dan panasnya turun Terus gak melantur lagi ya Berarti ya gak masalah Ya itu terjadi dengan anak sepupu saya dok Tiba-tiba itu bundanya di depan gitu loh Loh mana bunda Ini bunda gitu Itu tuh memang sudah itu ya dok ya Sudah panasnya terlalu tinggi berarti Sehingga hilang menurun kesadarannya gitu ya Iya biasanya seperti itu ya Dan itu terjadi pada semua pasien Biasanya gak semua demam berdarah saja sih Memang ada istilah yang namanya encefalopati Yang disebabkan oleh demam berdarah Tapi itu sangat jarang Jadi memang patut diwaspadai Maka dari itu kita memberikan edukasi dan informasi Untuk sahabat-sahabat merkuri Terkait dengan demam berdarah ini Anda bisa sharing juga bertanya bersama dengan Dr. Iwan Sulianto Sobat spesialis penyakit dalam Berkaitan dengan demam berdarah Di 562-9096 Atau di whatsapp call dan whatsapp messengers Di 081-73096 Perbincangan ini juga bisa Anda saksikan ya Di websitenya merkuri Di www.merkurfm.id Tayangan ulangnya juga bisa nanti Anda saksikan Di youtube channelnya merkuri Jatuh stay tune di rumah sehat Surabaya Kita kembali ke perbincangan rumah sehat Surabaya Sahabat ya Bersama Dr. Iwan Sulianto Spesialis penyakit dalam Karena kita membahas terkait dengan tema Memwaspadai demam berdarah Sahabat Ini sudah ada beberapa yang masuk dok Di whatsapp messengersnya merkuri Ada Bu Septi ya DB itu kan dari virus ya dok Nah berarti kalau sudah sembuh Ada kemungkinan untuk bisa terkena lagi Dan kenapa seringkali gejalanya itu bisa dikatakan Hampir-hampir mirip dengan tipus sih dok Padahalkan tipus itu karena bakteri Berbeda penyebabnya dok Iya baik Untuk bisa terjadi kena serangan ulang Itu memang sangat mungkin Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi Virus dengu atau demam berdarah itu Yang kita kenal saat ini ada Empat Dengu satu Den satu atau kemudian dengu dua Den dua Den tiga dan den empat Kalau yang pertama tadi yang misalkan Yang masuk itu virus den satu Den dua, den tiga, den empat masih belum Jadi masih sangat mungkin terjadi pengulangan Ya 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 Seperti itu Jadi karena memang virus ini terdiri dari Dikategorikan empat itu tadi ya dok ya Ya kita kenal empat Digolongkan empat itu tadi Kalau den satu yang baru masuk Ini kan masih ada tiga kemungkinan nih Gitu ya dok ya Yang bisa masuk Yang dua, tiga, empat belum Nah ini jadi bisa berulang gitu ya dok ya Namanya juga dari virus Jadi ada kemungkinan untuk bisa berulang Kalau menurut gejala Kan ini dikatakan oleh Bu Sep Dia seringkali gejalanya hampir-hampir mirip Dengan tipus Padahal kan tipus dari bakteri dok Ya baik Memang seringkali Keluannya itu agak mirip ya Terutama keluan yang Panasnya tidak terlalu tinggi Tapi perutnya tidak enak Itu dari Pemeriksaan yang biasanya saya lakukan Itu kadang memang Virus ini juga bisa mengganggu Liver Jadi kalau saya periksa Livernya itu Enzim transaminasenya itu Yang biasanya kita cekkan itu SGOT, SGBT-nya Itu meningkat Maka karena itu Biasanya pastinya Perutnya tidak enak Mual Muntah Seperti Kondisi tipus Ya seperti itu Jadi memang Kalau virusnya Jadi kalau virusnya itu Diem di mana Ya itu ya dok ya Itu yang akan menimbulkan gejala Yang seperti apa gitu loh Jadi kalau di liver Ya karena memang hampir-hampir mirip Dengan tipus gitu ya Karena ada di perut Nah itu gejalanya memang hampir sama Tapi tidak Bisa dipukur rata Gejalanya sama dengan tipus Tidak berbeda gitu ya dok ya Ya gak usah Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Anggra ini Dok Makanan apa yang baik Untuk para penderita DB Dan adakah Makanan yang tidak boleh dikonsumsi Bagi para penderita Demam berdarah ini Banyak yang bilang Kasih jus jambu Kemudian angkak Atau kurma cina Supaya Trombositnya ini cepat naik Itu dibenarkan Dan dibolehkan gak sih dok Untuk diberikan Bagi pasien demam berdarah Kalau memang Jus jambunya itu Tidak berbahaya Dalam artian Memang itu Jusnya itu Murni ya Kemudian yang lain tadi Dari cina tadi itu juga Nutrisi yang Tidak berbahaya Boleh Boleh-boleh saja Tapi pada prinsipnya Untuk Menaikan Kondisi itu Banyak Banyak Makan dan minum Yang bergisi Prinsipnya itu saja Jadi Sampai sekarang Belum Ada Bukti nyata Yang Misalkan Banyak Minum Jus jambu itu Bisa menaikkan Trombosit Belum Belum ada Karena kan ini virus ya dok ya Penyebab utamanya Jadi Tubuh kita sendiri Yang Melawan Gitu ya dok ya Melawan gitu ya Seperti virus Influenza itu Nah Jadi banyak Makan Kalau makannya masih oke Kemudian yang bernutrisi Itu akan lebih baik ya Bahkan gak perlu Ke rumah sakit Tapi kadang karena Ke rumah sakit adalah Sudah Menurun Nafsu makannya Sehingga Perlu untuk Tambahan Nutrisi Itu yang Sebenarnya karena ini Penyebabnya virus Sahabat Untuk pengobatan tadi Juga Ini Hanya Simptons saja ya dok ya Jadi Simptomatis Dan Suportif Suportif itu Dalam bentuk Biasanya Makanan Atau nutrisi Kalau simptomatis Biasanya dalam bentuk Obat-obatan Misalkan Kalau panas ya Dikasih penurun panas Kalau Pusing Atau badannya sakit semua Ya kita kasih Obat-obat yang bisa Meredahkan Keluan itu semuanya Agar Nantinya Bisa Makan Yang Cukup banyak Itu Pengobatan juga Tata laksannya Seperti itu saja Atau ada Tambahan Tata laksana lain dok Dari demam berdarah ini Tidak ada Jadi Cukup dengan Suportif makan Dan Minum yang bergisi Sebanyak mungkin Kecuali Pada pasien Tertentu tadi Diabetes tadi ya dok Ya diabetes tadi Harus Diatur Gula darah Harus ada Ini ya Gak berloss gitu ya Kalau gak ada diabetes Boleh yang penting Napsu makannya oke Gitu ya dok ya Makanannya Bernutri sih Boleh Gitu ya Betul sekali Dok Apakah ada Komplikasi yang Bisa menyertai Dari kondisi demam berdarah ini Ya Memang ada Beberapa Kasus tertentu Atau Orang-orang tertentu Yang kalau Terinfeksi Demam berdarah ini Pembuluh darahnya Itu Melebar Jadi akhirnya Darahnya itu Keluar dari Pembuluh darah Atau airnya itu Keluar dari Pembuluh darah Itu yang Bisa menyebabkan Shock Ini yang Harus diwaspapadai Kenapa Pasien itu Pada beberapa Pasien ya Yang Mungkin beberapa Mungkin tiga hari Tidak Sembuh dengan Pengobatan Simptomatis Dan Suportif tadi Itu masih Terasa Tidak enak Saya kira memang perlu Masuk rumah sakit ya Untuk Diperiksakan itu Diperiksakan HB Atau hemoglobin Itu biasanya Kalau Cairanya Yang dari Pembuluh darah itu Keluar Biasanya HB nya itu Tinggi Kemudian Hematokrit Itu juga Tinggi Ya Itu yang Yang perlu kita Waspadai Dok untuk Kondisi fatality Dari demam berdarah ini Di Indonesia Seperti apa Sekarang dok Karena kan Beberapa Orang merasa Ini kan karena virus Tapi Ternyata juga Bisa menyebabkan Ada Korban meninggal Abad demam berdarah Untuk fatality nya Seperti apa dok Kalau di Indonesia Iya Itu karena Biasanya Biasanya Karena Yang seperti Saya sebutkan Tadi Pada saat Pasien itu Datang ke rumah sakit Dalam kondisi Cairan Yang keluar Dari pembuluh Darah itu Sudah terlalu Banyak Sehingga Pada saat Sampai di rumah Sakit itu Kita Kesulitan Untuk Menginfus Memberikan Cairan Jadi Pembuluh darahnya Itu Kolaps Jadi Kesulitan Untuk memberikan Cairan Ya Akhirnya Ya Tidak tertolong Biasanya Biasanya Yang paling Sering Itu Itu Kondisi yang Seperti itu Berarti Sudah Lama Mengalami Panas Tinggi Yang Tidak Tidak Mendapatkan Pengobatan Atau Yang Seperti Sampai Terlambat Dibawa Ke rumah Sakit Biasanya Karena Apa Ini Biasanya Kalau orang Panas Saja Sudah Panik Jadi Sudah Harus Minum Menurun Panas Supaya Tidak Ada Kondisi Yang Lebih Parah Lagi Nah Itu Sampai Pembuluh Darahnya Apa Karena Memang Ada Faktor Resiko Sudah Memiliki Misal Ada Autoimun Atau Apa Dari Si Pasien Atau Seperti Apa Dok Ya Yang Paling Sering Itu Biasanya Karena Mungkin Keluarga Atau Pasiennya Sendiri Itu Agak Meremehkan Ya Agak Meremehkan Kondisi Yang Ada Di Pasien Itu Karena Mungkin Dianggap Ini Panas Baru Lima Hari Baru Berapa Hari Dan Umurnya Masih Muda Atau Anu Itu Yang Menyebabkan Kondisinya Tidak Disadari Padahal Dia Selain Panas Juga Tidak Ada Nutrisi Yang Masuk Tidak Bisa Makan Akhirnya Pembulu Darahnya Itu Tadi Tidak Terisi Apa-apa Akhirnya Sulit Kolaps Dan Akhirnya Kalau Dibawa Rumah Sakit Bisa Dikatakan Terlambat Jika Terlambat Untuk Mendapatkan Penanganan Dari Demam Darah Ini Ya Komplikasi Adalah Pembulu Darahnya Bisa Melebar Fatality Akan Lebih Tinggi Hingga Menyebabkan Kematian Maka Dari Itu Kalau Memang Sudah Mengalami Demam Kemudian Napsu Makan Turun Ataupun Sakit Kepala Selama Tiga Hari Bisa Langsung Memeriksakan Kapasitas Kesehatan Jangan Sampai Terlambat Kalau Baru Hari Hari Pertama Itu Tadi Kalau Diberiksakan HB Atau Hemoglobin Dan Trombosit Itu Biasanya Masih Normal Satu Sampai Dua hari Meskipun Anda Panik Langsung Tiba Saya Mau Cek Lab Ini Belum Akan Terlihat Kalau Anda Memang Ada Dana Lebih Boleh Di NS1 Tapi Kalau Anda Adalah Asuransi Asuransi Pemerintah Itu Biasanya Tiga Hari Karena Dari Itu Akan Muncul Jadi Selain Pemeriksaan NS1 Ada Juga Pemeriksaan IGM IJG Anti Dengu Itu Bisa Untuk Memastikan Untuk Tegak Diagnosis Dok Untuk Perawatannya Sendiri Seperti Apa Karena Kalau Demam Berdarah Ini Katanya Ada Siklusnya Jadi Kalau Misal Saya Tiga Hari Sudah Turun Panasnya Tapi Kan Itu Ada Masa Kritisnya Kalau Kita Bisa Dengu Berdarah Seperti Apa Dok Ya Jadi Memang Demam Berdarah Ini Agak Unik Kadang Kalau Oleh Pasiennya Sendiri Itu Merasa Sudah Agak Enakan Tapi Kalau Oleh Dokternya Bisa Menentukan Ini Kondisinya Sedang Baik-baik Aja Atau Sedang Belum Jelas Atau Sedang Tidak Baik Itu Harus Biasanya Dokternya Yang Lebih Lebih Tahu Jadi Kalau Memang Panas Dua Hari Saja Itu Harus Memang Diperiksakan Dokter Akan Bilang Kalau Masih Panas Besok Akan Diminta Kembali Lagi Biasanya Seperti Itu Ya Dok Untuk Mengetahui Kondisi Yang Sebenarnya Seperti Apa Iya Jadi Tidak Hanya Dengan Pemeriksaan Panas Saja Tapi Dengan Pemeriksaan Fisik Yang Lainnya Itu Juga Bisa Menentukan Kondisi Pasien Seperti Itu Jadi Itu Akan Bisa Lebih Lagi Untuk Menengahkan Diagnosis Sahabat Berkaitan Dengan Demam Berdarah Ini Kita Kejidaklan Terlebih Dahulu Tetap Stay Tune Di Baya Sahabat Selamat FM Mercury Sahabat Masih Di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya Bersama Dengan Dr. Iwan Sulianto Spesialis Penyakit Dalam Kita Membahas Berkaitan Dengan Tema Mewaspadai Demam Berdarah Dan Ini Pertanyaan Dari Indah Dewi Kapan Waktu Yang Tepat Dilakukan Periksa Darah Supaya Tidak Masuk Fase Yang Kritis Pada Kasus Demam Berdarah Karena Sering Ada Kasus Meninggal Akibat Demam Berdarah Yang Hanya Sakit Beberapa Hari Saja Mohon Penjelasannya Dok Ya Baik Sebenarnya Kalau Dikatakan Mendadak Itu Jarang Sekali Yang Mungkin Itu Tidak Dirasakan Jadi Waktu Awal Kena Demam Berdarah Itu Minum Obat Misalkan Obat Menurun Panas Kemudian Panasnya Turun Dia Sudah Tidak Merasakan Lagi Akhirnya Dia Tidak Biasa Dan Itu Yang Sering Kita Temui Di Lapangan Kemudian Pada Saat Tidak Tidak Turun Tidak Membaik Nah Dikatakan Itu Baru Sakitnya Baru Beberapa Hari Kemudian Dibawa Ke rumah Sakit Terus Tidak Tertolong Ya Tapi Sebenarnya Itu Tadi Jadi Sebaiknya Ya Kita Bisa Merasakan Awal Kita Merasa Badan kita Itu Tidak Enak Itu Kapan Kemudian Lebih Gampangnya Ya Secara Umum Tiga Hari Tiga Hari Badan kita Terasa Tidak Enak Itu Sudah Bisa Mencerminkan Kondisi Kalau Periksa Darah Lengkap Hemoglobin Kemudian Trombosit Lekosit Dan HCT Itu Bisa Mencerminkan Kalau Sudah Tiga Hari Biasanya Bisa Mencerminkan Tapi Kalau Mungkin Punya Uang Bisa Pemeriksaan NS1 Di Hari Pertama Itu Sudah Bisa Mendiagnosis Jadi Untuk Anda Yang Merasa Sudah Demam Meskipun Di Hari Ketiga Sudah Turun Lebih Baik Diperiksakan Saja Kesehatan Terdekat Untuk Mengetahui Secara Detil Apakah Memang Sudah Turun Dan Sudah Enak Dan Memang Bukan Demam Berdarah Karena Jarang Sekali Demam Berdarah Itu Baru Dirasakan Sehari Kemudian Kritis Itu Jarang Sekali Supaya Tidak Terlambat Biasanya Memang Dua hari Tiga hari Panas Sudah Enak Tiba-tiba Hari Keempatnya Panas Lagi Hari Kelimanya Sudah Terlambat Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Elo Pernah Ada Satu Kejadian Keponakan Saya Hanya Panas Panas Sumber Empat Hari Saja Saat Diperiksakan Dokternya Bilang Bukan DBD Tapi Tiba-tiba Saat Dokter Menulis Resep Keponakan Saya Mimisan Baru Dibilang Sama Dokternya Ini DBD Kalau Seperti Ini Bagaimana Dok Apakah Terjadi Salah Diagnosis Atau Ada Hal-hal Lainnya Bisa Saja Terjadi Hal-hal Lainnya Saya Kira Untuk Itu Memang Perlu Ketelitian Dalam hal Pemeriksaan Baik Itu Pemeriksaan Laboratorium Maupun Pemeriksaan Fisik Jadi Laboratorium Itu Tidak Bisa Menggantikan Seorang Dokter Untuk Melakukan Pemeriksaan Fisik Itu Tidak Bisa Karena Kadang Seorang Dokter Yang Cukup Berpengalaman Itu Kadang Tidak Perlu Pemeriksaan Laboratorium Sudah Sudah Bisa Untuk Mendiagnosis Beberapa Pasien Bahkan Mungkin Sekitar 60% Itu Kita Tidak Perlu Pemeriksaan Laboratorium Untuk Mendiagnosis Hampir Semua Penyakit Yang Penyakit Yang Umum Umum Itu Seperti Itu Jadi Memang Harus Perlu Pemeriksaan Yang Lebih Teliti Pemeriksaan Lebih Teliti Lagi Berkaitan Dengan Kondisi Panas Dari Pasien Tersebut Untuk Pencegahan Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Karena Kalau Dulu Kita Mengenal Demam Berdara Itu Dengan 3T Apakah Itu Saja Cukup Atau Seperti Apa Dengan Kondisi Yang Sekarang Ini Dok Ya Jadi 3M Itu Masih Cukup Relevan Tapi Dengan Catatan Itu Tidak Kita Sendiri Yang Melakukan Tapi Seluruh Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Kita Baik Itu Tingkat RT RW Ataupun Lebih Luas Lagi Karena Kalau Kita Sendiri Yang Melakukan Itu Kemudian Tetangga Depan Kita Tidak Ya Nyamuknya Bisa Bisa Bertamu Ke rumah Kita Kan Nyamuknya Bisa Ketuk Pintu Permisi Saya Mau Masuk Gitu Jadi Bisa Dari Lingkungan Kita Jadi Seperti Itu Jadi Masih Sama Gitu Ya Kalau Ada Genangan Atau Apapun Itu Yang Memang Harus Diantisipasi Ya Dok Ya Dan Itu Harus Kompak Di Lingkungan Itu Tidak Bisa Kita Hanya Sendiri Saja Tidak Bisa Biasanya Akan Ada Banyak Kerja Bakti Kalau Ada Salah Satu Tetangganya Ini Yang Terkena Gitu Kemudian Kerja Bakti Fogging Itu Juga Jadi Salah Satu Penjagaan Salah Solusi Untuk Menjaga Itu Beberapa Ini Pertanyaan Lagi Dari Bu Isna Dok Betulkah DBD Juga Bisa Mengintai Kita Di Saat Musim Kemarau Padahal Saya Tau Saya DBD Banyak Terjadi Di Musim Penghujan Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Antisipasi DBD Di Musim Kemarau Nah Masuk Musim Kemarau Panasnya Luar Biasa Jadi Pengalaman Saya Sebagai Dokter Yang Mungkin Sudah 25 Tahun Lebih Sebagai Dokter Itu Kasus Demam Berdarah Itu Sebenarnya Tidak Pernah Tidak Pernah Ada Hubungannya Dengan Atau Tidak Pernah Tidak Ada Cuma Memang Kadang Pada Musim Musim Tentu Seperti Yang Saat Ini Dan Beberapa Bulan Kemarin Ya Itu Puncak Puncaknya Untuk Demam Berdarah Tapi Meskipun Pada Musim Kemarau Itu Selama Ada Apa Virus Dan Nyamuknya Itu Tetap Bisa Tetap Bisa Terkena Terus Kalau Tips Yang Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Selain Itu Tadi Untuk Selalu Setiap Saat Dalam Lingkungan Kita Itu Membersihkan Menghindari Atau Memberantas Nyamuk Aedes Dan Tidak Hanya Di musim Penghujan Saja Tapi Seterusnya Sebenarnya Tidak Ada Istilah Berhenti Karena Ya itu tadi Dari pengalaman saya Sebagai Dokter Itu Memang Selalu Ada Setiap Tahun Itu Terjadi Setiap Bulan Setiap Saat Setiap Bulan Pasti Ada Meskipun Tidak Tidak Banyak Tapi Memang Ada Beberapa Yang Ada Puncaknya Tapi Untuk Setiap Harinya Pasti Ada Pasti Ada Setiap Bulannya Pasti Ada Tidak Mengenal Musim Mau Kemarau Ataupun Penghujan Atau Pancaroba Itu Memang Ada Untuk Kenaikannya Saja Tapi Untuk Kasusnya Setiap Hari Setiap Saat Itu Ada Untuk Satu Tahun Terakhir Ini Kan Ada Pencegahan Yang Juga Bisa Dilakukan Berkaitan Dengan Demam Berdara Vaksinasi Seberapa Efektif Vaksinasi Itu Untuk Sahabat-sahabat Mikro Untuk Masyarakat Berkaitan Dengan Demam Berdara Dan Mulai Usia Berapa Vaksinasi Dari Demam Berdara Ini Bisa Dilakukan Kalau Kita Bicara Tentang Vaksinasi Ini Dok Karena Untuk Pencegahan Ini Bisa Dikatakan Boleh Menjadi Untuk Masyarakat Seperti Apa Dok Iya Jadi Vaksinasi Memang Sudah Ditemukan Dan Sudah Digunakan Sejak Tahun Lalu Mungkin Bahkan Mungkin Kalau Kita Baca Di Buku Sudah Sejak Tahun 2022 Jadi Satu Tahun Yang Lalu Itu Sudah Ada Caranya Dengan Cara Ya Datang Ke Rumah Sakit Kemudian Divaksin Dua Kali Jadi Sekarang Kemudian Tiga Bulan Lagi Dilakukan Vaksinasi Lagi Dua Dosis Berarti Ya Betul Itu Cara Yang Paling Paling Aman Untuk Demam Menghindari Demam Berdarah Ini Efektivitasnya Sekitar 80% Bisa Mencegah Dan 90% Itu Bisa Menghindari Beratnya Kalau Misalkan Terkena Demam Berdarah Karena Vaksin Ini Juga Tidak 100% Bisa Mencegah Tidak Ada Vaksin Yang 100% Jadi Jadi Tadi 80% Tapi Bisa 90% Menghindari Beratnya Sakit Demam Berdarah Beratnya Kondisi Dari Demam Berdarah Pencegahannya Bisa 80% Dan Untuk Menghindari Kondisi Berat Dari Pasien Ini Adalah 90% Dari Vaksinasi Ini Ada Dua Kali Dosis Dan Ini Belum Bisa Didapatkan Di Semua Fasal Kesehatan Ya dok Hanya Rumah Sakit Rumah Sakit Saja Ya Rumah Sakit Rumah Sakit Tentu Yang Karena Mungkin Harganya Yang Agak Agak Mahal Masih Masih Lumayan Didoakan Aja Bisa Bisa BPCS Didoakan Semoga Karena Ini Kalau Bicara Tentang Kasus Duma Berdarah Setiap Tahunnya Ada Lonjakan Bahkan Di tahun Ini Juga Angkanya Cukup Signifikan Kenaikannya Ini Mungkin Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Bagi Pemerintah Untuk Menanggulangi Dima Berdarah Mudah-mudahan Pemerintah Punya Dana Karena Untuk Vaksinasi Ini Memang Dibutuhkan Untuk Pencegahan Untuk Usia Mulai Usia Berapa Dok Usia 6 Tahun Sampai Sekitar 50 Tahun Masih Nampak Tapi Setelah Di atas Itu Perlu Dilihat Dulu Kondisi Fisiknya Kondisi Klinisnya Kalau sudah Umurnya Mungkin Lebih dari 60 Tahun Karena Ini Vaksin Ini Menggunakan Virus Yang Dilemahkan Dan Hebatnya Vaksin Ini Sudah Menggunakan Keempat Virus Itu Tadi Oh Dan Satu Dua Tiga Dan Empat Jadi Bagusnya Itu Jadi Ini Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan Untuk Pencegahan Ya Dok Untuk Sahabat Merkul Untuk Masyarakat Tapi Memang Ada Harga Praktis Tapi Pencegahan Bisa 80% Cukup Tinggi Juga Untuk Menghindari Kegawat Daruratan Fatality 90% Jadi kan Ini Cukup Luar Biasa Untuk Sahabat Merkulit Terutama Untuk Yang Memang Kalaupun Yang Sudah Pernah Itu Juga Memberikan Manfaat Juga Oh Bisa Memberikan Manfaat Karena Yang Sudah Kena Kita Belum Tahu Apa Dia Kena Yang Ke Satu Kedua Ketiga Ketiga Ada Empat Jenis Dari Virus Dilemah Ini Dan Satu Dua Tiga Dan Juga Empat Dan Vaksin Ini Ada Keempat Tadi Meskipun Ada Price Seperti Vaksin Influenza Hampir-hampir Sama Harganya Atau Sedikit Karena Masih Baru Jadi Nanti Kalau Sudah Kita Bisa Memproduksi Secara Masal Secara Mandiri Mungkin Harganya Bisa Turun Dok Terakhir Pesat Sehat Untuk Sahabat Merkulit Berkaitan Dengan Mewas Padai Demam Berdarah Ini Seperti Apa Supaya Masyarakat Ini Bisa Terhindar Karena Lagi-lagi Masyarakat Kita Kalau Tidak Merasa Sakit Sekali Tidak Akan Datang Ke Fasilitas Kesehatan Seperti Apa Dok Sebenarnya Untuk Menghindari Seperti Biasa Yang Saya Sebutkan Tadi Tetap Menjaga Kebersihan Kemudian Menghindari Nyamuk Tadi Karena Faktornya Tidak Ada Yang Lain Kecuali Nyamuk Jadi Tidak Bisa Demam Berdarah Ditularkan Melalui Makanan Jadi Tetap Melalui Nyamuk Jadi Kuncinya Tetap Menjaga Kebersihan Jangan Sampai Kita Disentuh Oleh Nyamuk Yang kita Tidak Tahu Itu Nyamuk Membawa Virus Apa Nggak Terus Kalau Bisa Mungkin Ini Sekedar Cuk Tapi Benar Itu Nyamuk Itu Kan Tidak Bisa Terbang Tinggi Jadi Salah Satu Strategi Untuk Menghindari Itu Mungkin Anda Atau Kita Tinggal Di Tempat Yang Agak Tinggi Mungkin Kalau Rumah Mungkin Rumahnya Kecil Tapi Tingkat Tingkat Beruntung Untuk Anda Yang Tinggal Tidak Bisa Nain Karena Nyamuknya Takut Ketinggian Dok Terima Kasih Dr. Iwan Sulianto Spesialis Penyakit Dalam Sudah Memberikan Edukasi Dan Informasi Seputar Memas Pada Demam Berdarah Dan Untuk Anda Karena Sekarang Ini Sudah Ada Vaksinasi Jadi Itu Bisa Jadi Pilihan Untuk Anda Dalam Pencegahan Demam Berdarah Ya Dok Ya Terutama Mungkin Untuk Anak-anak Ya Betul Karena Yang rentan Itu Biasanya Memang Anak-anak Karena Pemeludaranya Masih Gampang Terjadi Kebocoran Terutama Kalau orang Dewasa Itu Mungkin Kita Masih Bisa Memaksa Makan Atau Meningkatkan Imunitasnya Iya Tapi Kalau Untuk Anak-anak Karena Ini kan Yang Sedikit Lebih Rentan Berkaitan Dengan Demam Berdarah Ini bisa Jadi Pilihan Untuk Anda Para Orang Tua Ini bisa Mencari tahu Apakah rumah sakit Yang biasa Anda datangi Itu memiliki Fasilitas Vaksinasi Demam Berdarah Ini bisa jadi Satu Pilihan Sahabat Untuk Pencegahan Karena ini Vaksinasinya Masih Baru Baru Dua Tahunan Setahunan Hadir Untuk Masyarakat Terima kasih Sekali lagi Untuk Ikatan Dokter Terima kasih Sehat Surabaya Anda bisa menyaksikan Kembali Sahabat Di Youtube Channelnya Merkuri Di Radio Merkuri 96 Dan kita Ketemu lagi Di perbincangan Rumah Sehat Surabaya Yang hadir Setiap hari Rabu Dari pukul 11 Hingga 12 Setiap minggunya Kita memiliki tema Yang berbeda Untuk kita bahas Untuk kita edukasikan Pada sahabat-sahabat Merkuri Dan Waktunya kita harus Pamit undur diri Di perbincangan Rumah Sehat Surabaya Ini Stay safe Stay healthy Be happy Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh